Halo Sobat Garasi Mobil Semarang Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kami Garasi Mobil Semarang Bersama saya Robby dari Garasi Mobil Semarang guys Oke sebelum kita lanjut video berikutnya Jangan lupa buat teman-teman klik like and subscribe channel youtube kami Agar kami semakin berkembang di dunia otomotif Khususnya di perjual belinan mobil bekas guys Oke seperti itu Buat teman-teman jangan lupa juga bunyikan lonceng Tune on your notification Biar kalian bisa tahu perkembangan video baru dari channel kami guys Terus jangan lupa follow instagram Garasi Semarang Yang ada di bawah ini at garasi underscore Semarang Atau nomor kita nih di bawah ini di save Buat teman-teman yang mau cari mobil-mobil bekas Atau teman-teman gak ada waktu Teman-teman sibuk Awam tentang mobil Bingung bisa hubungi kami Nomor yang ada di bawah ini Buat pesen atau carikan mobil di Garasi Mobil Semarang Seperti itu guys Oke jadi hari ini kita punya project video tentang Bagaimana cara mengetahui metik mobil itu masih bagus atau tidak guys Jadi saya share sedikit pengalaman saya Bahwa saya juga pernah namanya keblondrok Kalau orang Jawa itu bilang keblondrok Atau gagal dalam memilih mobil metik itu dulu guys Saya mempunyai pengalaman beberapa kali Dua kali Dan pengalaman itu saya mengambil mobil metik di Jogja Tahun 2014 Kalau gak salah Masih awal-awal ketika saya mainan mobil 2014 Saya mengambil mobil artis waktu itu Jadi mobil artis itu saya ambil dari Jogja Sebelum berangkat ke Jogja Owner mobil bilang mobil siap pakai Gak ada PR ataupun apapun bagaimana Pokoknya siap pakai Saya karena waktu itu masih awam Atau masih belajar tentang mengetahui mobil Akhirnya saya ambil di Jogja Dan ketika kita bawa mobil itu dari Jogja ke Semarang Mogok di Tepatnya di kampung Kopi Bandaran Yang di Ambarawa Itu sebelum Ambarawa Di situ Saya mogok di situ Ternyata metiknya itu lost guys Jadi ketika mesin mulai panas Metik itu lost Jadinya gak nyantol giginya itu Seperti itu Dan yang kedua Saya mengambil Honda City Di metik di Semarang Terus Bagaimana sih mas Robi setelah Dapat mobil seperti itu Pastinya kita tuh tanggung jawab Lebih baik kita rugi konsumen itu puas Jadinya mobil Honda Altis Dan Honda City Yang ketika itu metiknya lost Saya ganti satu gelondong metiknya Kita cari X Singapur guys Jadinya Ori-Ori-nya Ori Singapur Jadi akhirnya Dia keluar duit agak banyak Terus Kalau ketika Honda Toyota Altis itu Saya gak rugi Cuman Kayak apa ya Bakbo Jadi balik modal lah Dalam artian ketika saya jual mobil itu Balik modal Dan Dari situlah saya Mendapatkan pengalaman Bagaimana memilih mobil metik Dan ketika ketemu teman-teman Bengkel-bengkel yang spesialis metik Di situ saya di-share info Bagaimana cara membedakan metik mobil itu Yang masih bagus atau enggak guys Dari situ saya mulai Tahu bagaimana cara mengetahui Metik itu masih bagus atau enggak Jadi saya share sedikit sebelumnya Apa Beberapa jenis mobil metik di Indonesia guys Jadi Yang saya ketahui Di pasaran Indonesia itu Ada tiga jenis metik Yang di-breder di Indonesia Apakah jenis metik itu Yang pertama Yang paling kalian tahu Masti adalah CVT Jadi CVT adalah Continuous Variable Transmission guys Jadi Ada mobil CVT yang Dilengkapi dengan Tryptonic dan juga enggak guys Jadi Kebanyakan mobil-mobil di Indonesia Menggunakan mobil CVT Karena Perpindahannya itu Smooth Alus guys Jadi tidak kerasa Berbeda dengan Mobil yang Bertransmisi Gearbox guys Seperti Innova Dan kawan-kawan Itu Gearbox itu Agak kerasa Perpindahan giginya Jadi yang kedua adalah Metik bermodel gearbox Yang pertama itu CVT Yang kedua gearbox Yang ketiga itu adalah AMT Automatic Manual Transmission AMT ini Baru-baru aja sih Seperti Yang digunakan Suzuki Ignis Cari Moon Banyak model-mobil Suzuki Yang Model baru Menggunakan AMT Pada kelemahannya AMT itu Agak lemot guys Perpindahannya Seperti itu Makanya banyak yang Tidak disukai Mobil yang Berjenis Metik AMT Karena Ya itu Ya emang Kelebihannya Bisa metik Bisa manual Tapi Sayangnya Lemot Banyak yang Tidak disukai Contohnya Suzuki Ignis Itu Metiknya itu Tidak begitu Lagu di Indonesia Banyak manualnya Yang menyukai Lebih Manual Seperti itu guys Jadi ada Tiga model CVT Gearbox Dan AMT Banyak di Indonesia Yang Menggunakan CVT Dan gearbox Kalau gearbox Memang Perpindahannya Itu agak Kerasa Metik gearbox Itu yang Metik sangat Kuat Seperti Innova Kalau kalian Mempunyai Mobil Bermatic Gearbox Dan sampai Metik gearbox Itu jebol Atau rusak Berarti kalian Parah banget Tidak merawat Padahal Metik gearbox Itu sangat Kuat Sangat Bandel Dibanding CVT CV itu Gampang Atau rentan Terkena Dari Sealnya Atau Gearnya Sedangkan Kalau gearbox Itu sangat Kuat Cukup Dengan Perawatan Per 20.000 Kilometer Ganti Oli Transmission Sudah cukup Ganti Oli Metiknya Per 20.000 Sudah cukup Tapi Kalau Hingga Kalian Mempunyai Mobil Seperti Innova Innova Ribbon Innova Yang Lawas Itu Bermodel Gearbox Pajiru Terus Fortuner Itu Bermodel Gearbox Hingga Metiknya Itu Jebol Berarti Kalian Fatal Tambangan Gak Pernah Kerawat Mobil Kalian Karena Metik Itu Metik Yang Sangat Bandel Cukup Diganti Oli Metik Per 20.000 Aja Sudah Cukup Kalau CVT Perawatannya Harus Lebih Intens Karena Dia Memang Smooth Perpindahannya Enak Tapi Yaitu Sering Atau Kena Seperti Seal Atau Gear Gearnya Jadi Seperti Itu Disini Saya Akan Share Bagaimana Cara Mengetahui Metik Mobil Bagus Apa Enggak Jadi Ketika Kalian Mendapatkan Mobil Bagaimana Cara Ngetes Jadi Seperti Itu Ini Kita Ada Sample Mobil Yang Saya Gunakan Ini Adalah Mobil Mitsubishi Mirage Tipe Exit 2014 Jadi Mobil Ini Bertransmisi Metik Bermodel CVT Seperti Itu Jadi Kebanyakan Mobil Baru Atau Mobil Kecil Itu Menggunakan Transmisi CVT Seperti Itu Kita Akan Share Bagaimana Mas Robby Mengetahui Metik Mobil Masih Bagus Apakah Masih Layak Dipakai Atau Layak Dibeli Apakah Seperti Itu Kita Kita Hidupkan Mobil Jadi Mobil Sudah Kita Nyalakan Kita Lanjut Bagaimana Cara Mengetahui Metik Mobil Itu Bagus Apakah Enggak Dengan Kita Praktikan Jadi Kalau Saya Dengan Trip Cara Saya Ini Saya Sudah Alhamdulillah Syukur Sudah Bisa Menyeleksi Mobil Metik Bagus Apakah Enggak Untuk Kita Ambil Unit Ini Kita Bagikan Set Buat Teman Teman Tapi Kalau Teman Teman Masih Kurang Akem Masih Kurang Yakin Lebih Baiknya Di Test Drive Jadinya Kalian Bisa Mengetahui Mobil Itu Metiknya Masih Bagus Apakah Enggak Dengan Test Drive Lebih Mantap Guys Tapi Karena Saya Dengan Pengalaman Saya Ini Cukup Dengan Cara Ini Saya Sudah Bisa Menggunakan Trik Ini Mengetahui Mobil Metiknya Pertama Adalah Hand Rem Kita Naikan Dan Mobil Ini Posisikan Dengan Netral Kita Taruh Di Netral Dahulu Jadi Seperti Itu Sudah Kaki Kalian Cukup Rasakan Saja Metik Ini Bagus Dengan Menggunakan Hand Metik Jadi Hand Rem Ini Kita Naikan Fungsinya Untuk Mengunci Mobil Ini Agar Tidak Gelondor Maju Gelondor Mundur Jadinya Stand By Kita Pindahkan Metik Itu Ke D Atau Kr Maju Atau Mudur Jadi Kita Bisa Mengetahui Bagaimana Gigi Bagus Bagus Atau Cukup Kita Masukkan D Atau R Jadi Ketika Kita Masukkan Gigi Itu Ada Dua Cara Mengetahui Mobil Ini Bagus Atau Metik Satu Ketika Pindah Giginya Itu Dile Atau Enggak Jadinya Ketika Kita Sudah Masukkan D Atau Kr Ada Jedah Waktunya Enggak Giginya Itu Nyantol Apa Enggak Kalau Misal Ada Jedah Waktunya Biasanya Itu Silinya Sudah Sudah Waktunya Ganti Sil Sil Tapi Kalau Ada Hentakan Yang Keras Itu Biasanya Giginya Sudah Kena Atau Aus Jadi Ya Bisa Si Metik Itu Dibongkar Diganti Sil Atau Giginya Bisa Tapi Pengalaman Saya Itu Kurang Terang Maksimal Lebih Pakem Kalau Saya Lebih Ganti Satu Gelondong Karena Namanya Metik Itu Dalemannya Sudah Kena Dibongkar Diganti Dalemannya Kurang Sempurna Pastinya Kalau Saya Pakem Ganti Satu Gelondong Cari X Singapur Selesai Seperti Itu Ya Memang Harganya Harganya Lumayan Lumayan Mahal Tapi Ya Itu Resikonya Mau bagaimana Lagi Oke Kita Praktikan Jadi Ketika Masukkan D Ada Hentakan Atau Nggak Delay Atau Nggak Kita Coba Nah Ini Saya Rasakan Ketika Saya Masukkan D Nah Gigi Itu Nggak Delay Masuk Langsung Dalam Artian Nggak Ada Jeja Waktunya Seperti Itu Dan Bentangannya Itu Semut Seperti Jedak Ada Yang Metiknya Sudah Gigi Sudah Parah Itu Ketika Kalian Masukkan C Jadinya Kerasa Banget Seperti Itu Perpindahannya Itu Keras Banget Nah Itu Sudah Menandakan Giginya Aus Atau Giginya Sudah Ada Yang Kocak Atau Patah Seperti Itu Kita Masukkan D Kita Coba Gigi R Nah Nggak Ada Delay Nggak Ada Hentakan Yang Keras Nah Seperti Itu Tips And Tricks Cara Awacara Saya Mengetahui Metik Itu Masih Bagus Atau Enggak Tapi Buat Teman Teman Kalau Masih Kurang Kurang Apa Ya Kurang Pakem Kurang Yakin Test Drive Kalian Gunakan Kalian Pindahkan Dari Gigi D Gigi L Atau 1 Bagaimana Metiknya Perpindahannya Bagaimana Dan Menurut Pengalaman Saya Ada Yang Metiknya Dengan Cara Seperti Ini Itu Masih Bagus Tapi Ketika Berjalan Perpindahan Giginya Itu Ngerung Atau Telat Itu Juga Bisa Jadi Kalau Kalian Masih Kurang Pakem Test Drive Ini Cara Simple Saya Saya Gunakan Seperti Ini Tapi Biasanya Tetap Saya Test Drive Karena Lebih Meyakinkan Tapi Kalau Dengan Cara Seperti Ini Aja Gak Usah Sebelum Kalian Test Drive Dengan Cara Seperti Ini Aja Mobil Itu Sudah Delay Telat Pindahannya Ataupun Gentakannya Keras Sudah Tinggalkan Mobil Itu Jangan Ambil Berarti Mobil Sudah Parah Seperti Itu Guys Karena Ini Cara Ini Adalah Mengetahui Mobil Matic Sudah Parah Apakah Seperti Itu Kalaupun Ketika Di Test Drive Perpindahannya Agak Telat Telat Sedikit Biasanya Olimatic Sudah Waktunya Ganti Itu Juga Bisa Tapi Dengan Cara Seperti Ini Mengetahui Matic Bagus Apakah Langsung Seperti Itu Guys Tips Entrick Yang Saya Share Buat Teman Teman Dari Garasi Mobil Semarang Oke Sekian Dari Saya Semoga Bermanfaat Ilmu Ini Share Ini Apabila Teman Teman Punya Tips Entrick Cara Yang Lebih Bagus Kita Saling Share Jadi Saling Belajar Di Sini Di Dunia Otomotif Tapi Cara Inilah Yang Saya Gunakan Selama Ini Mengetahui Mobil Itu Metrik Bagus Apakah Oke Sekian Dari Saya Robby Dari Garasi Mobil Semarang Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmat Wabarakatuh Oke Oke Guys Thanks Sudah Nonton Channel Channel Garasi Mobil Semarang Untuk Kalian Jangan Lupa Ya Guys Untuk Klik Subscribe Button And Hit The Pail Icon Biar Kita Semakin Jaya Like Comment And Share See you Next Time Time T 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati